Seorang warga binaan pemasyarakatan di lapas narkotika Tanjung Pinang ditemukan tewas di dalam ruangan sel isolasi. Warga binaan tersebut ditemukan pertama kali oleh petugas lapas yang sedang berpatroli. Yeha, seorang warga binaan ditemukan tewas di ruangan sel isolasi di lapas narkotika Tanjung Pinang 4 Agustus 2024 sekitar pukul 1 dini hari. Jasad Yeha pertama kali ditemukan oleh petugas jaga lapas saat melakukan patroli rutin pengecekan sel sel tahanan. Saat ditemukan jasad Yeha tergantung di lubang ventilasi ruang sel isolasi. Kepala lapas narkotika Tanjung Pinang, Edi Mulyono mengatakan pihak lapas langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna melakukan penanganan kejadian tersebut dan kemudian membawa jasad Yeha ke rumah sakit. Menurut Edi, berdasarkan hasil visum yang dilakukan pihak rumah sakit tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Diduga pria yang terjerat kasus narkoba dan dihukum 20 tahun penjara atau sumur hidup ini nekat mengakhiri hidupnya karena depresi. Hal tersebut diperkuat berdasarkan keterangan rekan-rekannya. Sebelum ditemukan tewas, Yeha sempat bertingkah seperti orang depresi. Selanjutnya, jasad Yeha diserahkan pihak lapas narkotika Tanjung Pinang dan akan diserahkan kepada pihak keluarga yang berada di Kota Batam. Dari Bintan, Zuprianto, Ainews memberitakan.